Intro Halo Nissan Lovers, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan Dengan saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur Jika anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan dan masih ada yang ingin anda tanyakan Silahkan anda hubungi saya sekarang di nomor yang ada di bawah ini Saya cantumkan juga link Whatsapp saya di kolom deskripsi paling bawah Nissan Lovers di konten kali ini saya mau mengajak anda untuk melihat perbedaan Nissan Serena generasi C27 Generasi terbaru yang kita datangkan ke Indonesia Perbedaan antara yang tipe Highway Star dengan tipe Highway Star J Impul Mungkin saat ini anda sedang mencari review seputar mobil Nissan Serena ini Tapi pengen tau nih, keluaran terbaru apa aja sih perbedaannya dengan yang sebelumnya Nah di konten kali ini saya akan sharingkan kepada anda, saya akan tunjukkan kepada anda perbedaannya apa saja Jika anda pencinta mobil Nissan atau kedepannya ingin dapat update seputar mobil Nissan Gak ada salahnya anda subscribe aja channel ini Nyalakan juga bellnya supaya nanti anda dapat notifikasi ketika saya upload informasi update seputar mobil Nissan Gak perlu lama-lama, kita langsung aja kita bahas perbedaan Serena Highway Star dengan Serena Highway Star J Impul Tonton sampai habis Oke Nissan Lover, sekarang kita langsung bahas aja perbedaan Serena Highway Star dengan Serena Highway Star tipe J Impul Yang pertama saya mau sampaikan perbedaan harga di antara keduanya Untuk Serena Highway Star tipe yang standar, kita untuk kota RDKI di bulan Desember ini Kita bandrol dengan harga 536.800.000 rupiah Sedangkan untuk tipe Serena Highway Star tipe J Impul ada penambahan 10 juta rupiah Menjadi 546.800.000 rupiah untuk warna yang two tone Nah untuk warna yang single tone harganya lebih murah 2.500.000 rupiah Nah lalu apa perbedaannya dari 10 juta tadi Perbedaannya sebenarnya sangat sederhana Perbedaan hanya pada tampilan lower bampernya Jadi lower bamper ini, kelopak kiri, kanan ini dan bawahnya itu dilapis Jadi sebenarnya perbedaannya hanya ada lapisan krum yang menempel di lower bampernya Dan lapisan krumnya saya ajak Anda untuk melihat lebih tegas lagi Nah ini sebenarnya adalah lapisan krumnya Nissan Lovers Jadi sebenarnya untuk bampernya ini sama dengan tipe Highway Star Hanya ditambah, ditempel dengan krum seperti ini Jadi memang kesannya untuk beberapa orang yang pesan komentarnya jadi lebih mewah dan saya setuju Nah untuk tampilan tengahnya juga ditambahi tempelan krum Jadi ini tempelannya Nissan Lovers ya Dan di tengahnya ini ada tulisan J Impul Ya tampilannya seperti ini Lalu pertanyaan yang banyak muncul adalah Apakah menambah pendek mobil ini ketika krum ini ditambahkan Ya memang kalau kita lihat secara tampilan Nah saya ajak Anda untuk melihat ke bawah Ada penambahan jarak gitu ya Ada penambahan ground clearance Kurang lebih 0,5 cm Ketika Anda menambah atau ketika mobil Serena ini Menjadi bertipe J Impul Ya tapi kita sudah kirim juga ke beberapa customer Bahkan ada beberapa customer yang rumahnya relatif landai Untuk sudut kemiringan rumahnya itu masih aman Tidak gasrot ya isilah ininya Jadi untuk tampilan depannya Sekali lagi saya ulang Ada penambahan ya ornamen krum Yang ditempel Jadi bempernya sama Cuma ada penambahan sehingga kesannya jadi semakin mewah lagi Ya penambahannya dari depan Lalu kanan sampai kiri Ya jadi lesung pipit disini Ya ini menjadi akhiran dari krum yang ditempel Jadi perbedaannya dari depan hanya itu ya Nissan Lovers Hanya pada lower bempernya yang ditambahi Aksen krum Nah sekarang kita lihat di belakangnya Ya di belakangnya Perbedaannya juga Hanya pada lower bempernya yang ditambahi krum Nah ini dia Ya jadi dari sisi Sebelah kiri kita lihat Ya saya mau ngajak Anda juga untuk melihat Seberapa perendah jadinya Ketika ditambahi krum ini Ya sebenarnya penambahannya kurang lebih Hampir 1 cm ya Dari bemper paling atasnya ini Ya jadi ada penambahan Tapi lagi-lagi sangat aman Masih kita coba di kondisi Rumah customer kemarin yang Saya sudah buatkan videonya Beliau pesan Serena Highway Star Impul Pak Anggi dan Ibu Maria Masih aman Nah untuk tampilan Krumnya itu seperti ini Ya dia mengikuti Bodinya gitu ya Bentuk bodinya lalu Dia menempel Ya lalu disini ada Patahan ya karena emang Ketika dipasang Dia terpisah Ya antara sisi sebelah sini Lalu pemasangan sini Dan juga Sebelah kanannya sama dengan kiri Ya dan di bawahnya ini ada Aksen Seperti ini ya Gundukan seperti ini Ya memang Ini salah satunya untuk kesan Supaya lebih Sporti lagi seperti itu ya Nah ini dia Nah seperti apa sih Serena Highway Star yang Biasa Saya akan ajak Anda Untuk melihat langsung Kebetulan kita juga Di Nissan Cibubur Kita Sudah datang juga Serena Highway Star warna hitam juga Yang tipe Highway Star Saya akan ajak Anda untuk ikut Baik Sekarang saya sudah ada Di area parkir Ini sudah datang Satu unit Serena juga Ini baru datang Di Jepang Berapa Dua hari lalu Dan Seperti ini Nissan Lovers Tampilan Belakangnya dulu ya Belakang Dari Nissan Serena Highway Star Non Impul Ya jadi Memang Dia ngikutin Dari Lekukan ini Tadi yang nempel Seperti itu ya Sampai ke Sisi kanannya Perbedaannya Hanya di belakang Seperti itu Jadi tampilan Belakangnya Antara yang tipe Highway Star Dengan Highway Star Impul Ada pada Lower Bumpernya Lalu kalau untuk Depannya Kita akan Lihat dari sisi depan Nah untuk depannya Ini dia Perbedaannya ya Nissan Lovers Antara yang J Impul Dengan yang Tipe biasa Ya perbedaannya Lagi-lagi di Lower Bumpernya Ya ini kalau Kondisi Tipe Highway Star Seperti itu Jadi sangat Berbeda Jadi dari sisi Tampilan juga Sangat banyak Orang yang malah Merasa Jadi semakin Mewah lagi Tampilan Serena Highway Star Tipe J Impul Tadi Oke Nissan Lovers Itu dia tadi Sharing saya sedikit ya Perbedaan dari Nissan Serena Highway Star J Impul Dengan Highway Star Yang belum Seri J Impul Perbedaannya tadi Sudah saya sampaikan Hanya beda 10 juta Sekarang Saya kembalikan pada Anda Anda lebih suka mana nih Tipe yang J Impul kah Atau tipe Serena Highway Star Yang biasa Untuk unitnya Di bulan Desember ini Kita ready stock Nanti di minggu ketiga Mudah-mudahan Jika Anda memang tertarik Dan Anda memutus untuk pesan Anda bisa dapat unitnya Untuk tahun baru nanti Baik Nissan Lovers Ini saja Konten yang mau saya sampaikan Di konten kali ini Mudah-mudahan Membuat Anda Semakin bertambah informasi Seputar produk Nissan Dan mudah-mudahan Membuat Anda Semakin jelas lagi Terima kasih sudah menonton Dan pesan saya Seperti biasa Cuma satu Ingat Nissan Ingat Johan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton